assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi kali ini saya akan membuat tutorial cara menghilangkan Windows 7 not genuine saya disini pakai Windows 7 disini ada keterangan Windows 7 this copy of Windows is not genuine atau windowsnya tidak asli ya Oke langsung aja disini saya klik start kemudian ketik CMD atau bisa juga shortcutnya di keyboard kita ketik logo Windows sama area nah ini dia muncul kemudian langsung aja ketik SLM SLM gr spasi strip rearm ya Nah kemudian enter nah beberapa kasus biasanya kalau setelah ini biasanya bisa sukses ya cuman disini saya kebetulan mengalami error akses denied ya disini biasanya ada kalau yang udah sukses langsung aja di restart kemudian Windows nya genuine nya hilang tapi kebetulan disini kasusnya beda ya saya ya disini ada mendapatkan error oke kita tutup aja kita coba caranya cara lain kita coba ke cmd lagi atau ke comment from ya Windows R tadi eh kemudian kita ketik regedit kemudian enter nah ini dia muncul kita langsung ke untuk Haki local machine klik tanda panahnya kemudian kita ke software software tanda panahnya klik lagi kemudian kita cari Microsoft ya nah ini dia Microsoft tanda panahnya klik lagi kemudian kita cari Windows NT ya cari Windows NT ke bawah terus agak banyak ini Windows NT nah ini dia Windows NT klik tanda panahnya terus pilih current version ya tanda panahnya klik lagi tadi kita cari software protection nah ini dia software protection nah ini dada skip rearm skip rearm ya langsung aja klik dua kali nah kemudian disini muncul value data di sini perlu datanya nol ya kita kita rubah perlu datanya menjadi satu heksa desimal biarkan aja seperti itu langsung kita oke aja ya nah sesudah ini close aja nah kita coba lagi ke langsung tadi ke cmd ya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya ini nggak berhasil kita restart dulu berarti nah kita slmgr spasi strip rearm kemudian enter oh ternyata masih error masih error berarti saya coba restart dulu ya nanti saya coba masuk ke cmd lagi nah ini sudah saya restart kemudian langsung aja kita ke cmd lagi ya ketik cmd nah ini dia kita klik kanan run as administrator ya yes aja yes aja nah kemudian kita ketikkan yang tadi slmgr spasi strip r e a r m rearm ya kemudian enter nah disini udah langsung ke luar keterangan comment complete successfully please restart the system for the change detect effect oke oke berarti kita harus restart supaya ini ya to take effect tadi oke saya restart dulu ya nah ini dia setelah di restart setelah saya restart ya oh disini keterangan Windows jenuhnya sudah nggak ada oh kita coba pakai wallpaper saya pakai background ya nah semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.